Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 2 Kami sedang berada di museum geologi yang tepatnya berada di jalan Diponogoro Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ghazali Al-Ghifari Dengan NIM 221-000343 Intro Perkenalkan nama saya Joshua Christian Emanuel NIM saya 22-000363 Perkenalkan nama saya Sada Arya Altamaira NIM saya 22-000367 Perkenalkan nama saya Marcel Hermawan NIM saya 22-000373 Museum Geologi didirikan pada tanggal 16 Mei 1929 Dalam perjalanannya, museum pernah direnovasi dan dibuka kembali pada tahun 2000 Pendirian Museum Geologi merupakan inisiatif dari Dinas Pertambangan pada masa Hindia Belanda Saat itu, Dinas tersebut menginginkan ada satu tempat yang digunakan untuk menyimpan hasil penyelidikan tambang yang dilakukan Pada 23 April 1927, dimulailah pembangunan gedung museum yang diarsiteki oleh Ingenieur Menelda van Schoenberg Sejak 2002, Museum Geologi yang statusnya merupakan Seksi Museum Geologi telah dinaikkan menjadi UPT Museum Geologi Kemudian dibentuk dua Seksi dan satu Subbag Yaitu Seksi Peragaan, Seksi Dokumentasi, dan Subbag Tata Usaha Guna lebih mengoptimalkan peranannya sebagai lembaga yang memasyarakatkan ilmu geologi Museum Geologi juga mengadakan kegiatan antara lain penyuluhan, pameran, seminar, serta kegiatan survei penelitian untuk pengembangan peragaan dan dokumen koleksi Seiring dengan berkembang zaman, pada zaman 1959, Museum Geologi mendapatkan bantuan dari pemerintah Jepang senilai 754,5 juta yen Untuk direnovasi, setelah ditutupnya selama satu tahun, Museum Geologi dibuka kembali pada tahun 2000, tepatnya pada tanggal 20 Agustus Pembukaan diresmikan oleh Wakil Presiden RSI, pada waktu itu Megawati Soekarno Putri yang didampingi oleh Menteri Pertambangan dan Energi Sosilo Bangba Nyudhoyono Museum ini memiliki koleksi berupa materi-materi geologi Mulai dari fosil, batuan hingga mineral Semua koleksi dan materi geologi di dalam museum ini merupakan hasil pengumpulan selama kerja lapangan di Indonesia Sejak tahun 1850, koleksi yang ada di museum geologi kemudian dipindahkan ke gedung pensiun font yang kemudian dikenal dengan gedung duwi warna Saat masa pendudukan Jepang, museum geologi dikelola oleh Kogyo Jimushu Dan namanya diubah menjadi Chishitsu Chosaso, koleksi dari museum geologi Yaitu fosil, bebatuan dan juga mineral Di museum bersejarah ini, anak-anak juga bisa mempelajari kejadian bencana alam, pemanfaatan sumber daya, pengelolaan energi dan mempelajari bumi Sekian pembahasan dari kelompok kami, kelompok 2 tentang museum geologi Semoga pembahasan kami bisa menjadi manfaat untuk kawan-kawan sekalian Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!